Sampai jumpa di video selanjutnya. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya muncul notifikasi pada video-video kami terbaru selanjutnya. Selamat menonton dan semoga terhibur. Mengaku sangat tertarik belajar bahasa Indonesia sebagai sarana beradaptasi dengan lingkungan barunya dan berinteraksi dengan rekan-rekan satu timnya. Pemain yang baru pertama kali bermain untuk klub luar Korea Selatan Kelahiran Jeju. Tanggal 21 Mei 1988 itu mengaku senang bergabung dengan Madura United dan merasakan sambutan yang baik dari seluruh skuad Laskar Saper Kerap. Hong langsung menikmati latihan bersama skuad kebanggaan masyarakat Madura itu sejak Jumat pekan lalu dan langsung berbaur dengan rekan satu tim lainnya. Dia berharap dukungan keluarga besar Madura United membuatnya bisa cepat berbahasa Indonesia. Kesungguhan Hong untuk belajar bahasa Indonesia, diakui oleh pelatih fisik Madura United Sansan Susampur yang melihatnya menirukan instruksinya baik di dalam maupun luar lapangan. Sansan membenarkan Hong seringkali menirukan instruksi yang diberikannya dalam bahasa Indonesia, seperti saat menghitung ketika, warming up, atau peregangan. Saya sering sekali melihat dia mengikuti saya menghitung, satu, dua, tiga dan seterusnya. Dari itu, kemauan untuk tahu bahasa kami Indonesia, berarti sangat besar, kata Sansan dalam laman resmi klub. Pelatih asal Jawa Tengah tersebut juga menceritakan Hong kerap kali bertanya kepada rekan setimnya mengenai kosa kata dasar yang sering digunakan sehari-hari. Hong adalah pemain asing terakhir yang direkrut Madura United untuk mengarungi kompetisi BRI Liga 1 musim ini setelah Kim Jin Sung yang hijrah ke Barito Putera. Kehadiran mantan pemain Incheon Hon FC itu melengkapi stok penjaga gawang Madura United yang diisi Muhammad Ridwan, Pawait Ansori dan Rizky Kusmi, setelah Muhammad Ridho absen untuk pemulihan cedera. Terima kasih telah berkunjung di channel Rocha TV. Bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa like, komen, subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya muncul notifikasi pada video-video terbaru selanjutnya.